Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, ibadah khusus kita yang sudah kita mulai pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi, fasal 3 ayat 4B sampai ayat 14. Dengan topik minggu kita, tema Kristus adalah tujuan iman kita. Kita perhatikan saya baca demikian firman Tuhan ayat 4B. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang, aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu, aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Shalom buat kita. Loh kok pelan sekali nih. Shalom buat kita. Nah firman Tuhan yang kita baca agak panjang tadi. Sesuai dengan topik kita. Kristus adalah tujuan iman. Kristus adalah tujuan iman. Apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk Kristus. Karena semua aktivitas bertujuan terarah kepada Kristus. Ada seorang anak ketika ulang tahun. Papanya bilang begini. Nak. Saya kasih hadiah buat kamu. Coba kamu masuk ke kamar. Di kamar ada hadiah. Jadi di kamar si anak ini orang tuanya sudah memberikan hadiah. Di atas satu meja ada dua hadiah. Satu berupa alkitab nih. Satu lagi amplop. Kemudian orang tuanya bilang nanti kalau kamu masuk ke kamar kamu. Di sana ada hadiah. Satu alkitab dan satu amplop. Kamu pilih mana salah satu. Gak boleh dua-duanya harus satu. Pilih. Apakah alkitab itu atau amplop itu. Maka si anak dengan senang masuk ke kamar. Dia lihat memang benar di atas meja ada dua. Satu amplop. Satu alkitab. Maka dia tersenyum saja. Karena matanya tertuju kepada amplop itu. Ini pasti duit nih. Kira-kira si anak mengambil apa? Amplop atau alkitab? Mana nih? Yang diambil si anak kira-kira apa nih? Di ulang tahunnya ini. Orang tuanya kasih kesempatan. Kasih pilihan. Amplop atau alkitab. Kalau kita itu yang kita ambil apa? Alkitab atau amplop? Loh mana nih? Si anak ini ambil amplop. Dia yakin isinya adalah duit. Nah. Dia ambil amplop. Dia tunjukin sama papanya. Pak saya udah ambil hadiah saya. Saya pilih amplop. Nah dia buka amplopnya. Memangnya duit isinya. Dia senang. Puas. Karena di benaknya dengan duit ini ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Mau beli inilah, mau beli inilah, mau makan inilah, mau makan ini. Papanya bilang. Enggak nyesal. Kamu enggak nyesal. Ngambil amplop itu. Tukarlah. Ambil alkitab. Orang tuanya menggoda. Enggak apa. Loh alkitab kan lebih berharga. Iya. Alkitab lebih berharga. Tapi yang bisa digunakan. Ya. Duit ini yang ada di dalam amplop ini. Orang tuanya bilang. Kamu tidak nyesal. Tidak. Betul. Kemudian si anak bilang. Ya. Saya sudah memutuskan amplop ini sambil. Duitnya saya gunakan. Bagus. Kemudian bapanya ngajak dia ke dalam. Yuk ke dalam lagi. Coba buka alkitab itu. Maka si anak buka alkitab itu. Ternyata di salah satu lembar alkitab itu. Ada satu kertas cek uang. Yang isi cek itu jauh lebih besar. Jauh lebih banyak. Jauh lebih nilainya lebih tinggi. Daripada duit yang ada di amplop itu. Kalau di amplop itu katakanlah satu juta. Tapi cek yang ada di dalam alkitab itu. Satu juta seratus. Lebih banyak lagi. Makanya ketika bapanya bilang. Nah ini. Di dalam alkitab itu sebenarnya. Sudah papa sediakan satu cek. Satu lembar cek. Isinya lebih besar. Daripada duit yang ada di amplop. Makanya. Waduh. Tidak nyangka. Maka dia dibilang tadi menyesal. Enggak. Tapi ketika dia semuanya tahu. Sadar. Waduh. Dia akhirnya menyesal. Yang mau saya katakan. Kadang. Kita tidak sadar. Bahwa apa yang kita lakukan. Menguntungkan diri kita. Kadang. Kita tidak sadar. Bahwa apa yang kita lakukan itu. Menurut kita. Sudah menguntungkan. Sudah menyenangkan. Sudah membahagiakan. Buat kita. Padahal. Itu adalah kerugian. Inilah pengalaman. Anak yang kita katakan tadi. Tadinya dia sudah merasa Oh ini duit nih Pasti nih menyenangkan, membahagiakan Bisa digunakan Tapi ternyata yang bagi dia Keuntungan Tapi justru lebih besar lagi Duit, uang Yang ada di dalam arkitab itu Itulah kadang Perjalanan kehidupan kita Kita merasa dengan keputusan Kita merasa dengan Apa yang kita lakukan sudah Keuntungan bagi kita Padahal jangan-jangan yang kita lakukan itu Yang kita pikirkan itu Yang kita rencanakan itu Adalah kerugian Buat kita Makanya Seperti topik ini Kristus Adalah tujuan iman kita Bahkan Dikatakan dalam kidung pujian kita Tadi ketika kita Memberikan persembahan Lagu kita Perubahan ajaib Perubahan ajaib Di dalam hidupku Bukan ketika Apa yang saya Gapai Perubahan ajaib Yang saya rasakan Bukan ketika Nilai saya A semuanya Puncak kebahagiaan saya Ternyata Bukan ketika saya Diterima di salah satu Universitas negeri Tetapi yang membuat kita Mendapatkan berkat yang luar biasa Perubahan ajaib Di dalam hidupku Sejak Yesus Ada di hatiku Itu kidung pujian kita Dan inilah menjadi Kesaksian Paulus Dari firman Tuhan Yang kita baca tadi Ada 10 ayat itu Itu adalah Gambaran daripada Apa yang dilakukan Paulus Yang menurut dia Itu adalah Keuntungan Awalnya Tapi ternyata Justru itu adalah Kerugian Dia katakan Mulai dari Ayat 4 tadi Beberapa Keadaan Atau perilaku Yang dia tunjukkan Yang menurut dia Keuntungan Usia 8 hari Saya sudah disunat Artinya Dia itu adalah Bayi Yang dari kecilnya Sudah tunduk Pada aturan-aturan Agamanya Kemudian Dia katakan Saya Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Bangsa Israel Kalau boleh kita katakan Saya ini Anak komplek nih Saya ini Bukan orang pendatang Saya ini Asli Kampung saya Disini Dia bangga Saya ini Orang sini loh Saya ini Orang jalan rawa bola Saya ini Tinggal disini Orang tua saya Sudah disini Nenek moyang saya Sudah disini Itu salah satu Yang dia banggakan Kalau untuk hukum Saya sudah Menyelesaikannya Kalau untuk aturan Saya sudah Melaksanakannya Dia katakan Tentang kegiatan Tentang kegiatan Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaah Tentang kebenaran Dalam mentati Hukum Taurat Aku tidak bercaca Artinya semua Ibadah-ibadah Aturan-aturan Tidak bercaca Semuanya Dia selesaikan Kalau ibarat Ada aturan Puasa Jam sekian Ke jam sekian Dia lakukan itu Kalau ada Larangan Tidak boleh Makan ini Misalnya Dia lakukan itu Semua aturan Yang diberikan Kepadanya Dilaksanakan Dengan baik Sehingga Dia katakan Tidak bercacat Jadi Kalau boleh Saya gambarkan Paulus ini Adalah orang Yang fanatik Yang taat Yang patuh Yang tunduk Sampai-sampai Ketika dia pergi Disuruh Menganiaya Orang Yang berbeda Agama Dengan dia Pun dia Siap Itulah Hebatnya Dia Itulah Kepatuhannya Kalau ibarat Masa sekarang ini Ayo serang Dia serang itu Hajar Dia hajar Dia orang yang Tidak takut Tapi ketika Ketemu Ketemu Dengan Tuhan Itu yang Dia katakan Ketika bertemu Dengan Tuhan Semua Kehebatan Kehebatannya itu Waduh Ternyata ini Kerugian Buat saya Yang tadinya Dia merasa Beruntung Waduh Rugi besar Dia tersadar Dia tersadar Ternyata selama ini Apa yang saya lakukan Bukan keuntungan Bagi saya Tapi kerugian Dia tersadar Dan ini yang Mau kita ingat Sekali lagi Ada banyak Menurut kita Yang kita lakukan Itu sudah Hebat Yang kita lakukan Itu adalah Perbuatan yang Terbaik bagi kita Jangan Jangan Itu kesalahan Oleh karena itu Yang mau kita Lihat Sejauh mana Kita Dituntun Oleh Tuhan Bukan Sejauh mana Kita Dituntun Oleh Keinginan Ketika kita Dituntun Oleh Keinginan Keinginan Kita Kita bisa Semakin Jauh Dari Firman Tuhan Tapi ketika Kita Mau benar-benar Dituntun Untuk Patuh Kepada Apa yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Itulah Yang mendatangkan Sukacita Kepada Dia Makanya Nama Minggu Kita Judika Berikanlah Keadilan Keadilan Itu Adalah Ketika Kita Berserah Kepada Tuhan Untuk Dituntun Oleh Tuhan Kita Jangan Berfikir Berilah Aku Keadilan Kita Pergi Ramai-ramai Membuat Satu Gerakan Menuntut Keadilan Jangan-jangan Itu Bukan Keadilan Justru Itu Kekacauan Oleh Karena Itu Sekali Lagi Melalui Inat Kita Ini Paulus Mengingatkan Yang Lebih Utama Yang Lebih Penting Bagai Dia Hubungannya Dengan Tuhan Karena Hubungan Dengan Tuhan Itu Akan Menatangkan Sukacita Dia Tidak Mengandalkan Pikiran-pikirannya Lagi Tidak Mengandalkan Kemampuan-kemampuannya Lagi Tidak Mengandalkan Kepintarannya Lagi Tapi Dia Mengandalkan Hubungannya Dengan Tuhan Sehingga Dia Mendapatkan Keadilan Dia Mendapatkan Kenyamanan Oleh karena itu Buat kita Secara khusus Di dalam Ibadah kita Ibadah khusus Yang sudah Kita mulai Marilah kita Semakin Membenahi Diri Kita harus Selalu Kontrol Diri Eh Jangan-jangan Yang saya Lakukan Salah Kita Merasa Enak Merasa Bahagia Merasa Bangga Eh Jangan-jangan Salah Mari kita Mengontrol Diri kita Berikan hati Untuk Dituntun Oleh Tuhan Sehingga Kita Benar-benar Sadar Bahwa Kita Adalah Anak-anak Tuhan Yang Tunduk Pada Firman Tuhan Bukan Tunduk Pada Selera Kita Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Bapak Di surga Alain kami Sembah Dalam Nama Yesus Terima Kasih Atas Firman Yang Mengingatkan Kami Supaya kami Benar-benar Tunduk Pada Tuhan Mata Iman Kami Tertuju Kepada Tuhan Ajarlah kami Untuk selalu Sadar Bahwa Apa yang Kami Lakukan Adalah Untuk Kemuliaan Tuhan Bukan Untuk Diri Kami Bukan Untuk Kehebatan Kami Tapi Untuk Kebesaran Kemuliaan Bagi Tuhan Termasuk Ibadah kami Pada saat ini Ingatkan kami Bahwa Kalaupun kami Beribadah Itu adalah Untuk Memuji Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Membesarkan Nama Tuhan Bukan Keinginan Bukan Kemauan Diri kami Tapi Kehendak Tuhan Yang kami Lakukan Bapak di surga Kami berdoa Melalui Ibadah kami Pada saat ini Buat jemaatmu Ibadah kami